PEMBICARA 1 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 PEMBICARA 2 PEMBICARA 2 PEMBICARA 1 PEMBICARA 2 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Hati yang menerima firman Allah bukan seperti sebuah kolam yang menguap airnya, bukan seperti tanggul yang bobol. Hati yang menerima firman Allah itu bagaikan sungai pegunungan yang menerima air dari sumber yang tidak pernah kering, yang sejuk, air yang berkilau-kilauan. Mengalir dari batu ke batu, menyegarkan yang letih, yang haus, yang memikul tanggungan, berat. Hati yang menerima firman Allah itu bagaikan sungai yang tetap mengalir, merambat ke bawah makin lama makin dalam dan lebar. Sampai airnya yang memberi hayat itu menyebar ke seluruh bumi. Sungai yang menderu ketika mengalir meninggalkan di belakangnya kasiatnya yang memberi kehijauan dan kesuburan. Apabila bumi menjadi gundul dan berwarna coklat di bawah terik musim kemarau, suatu garis yang kehijau-hijauan menandai tepian sungai. Begitulah dengan anak Allah yang sejati. Agama Kristus menyatakan sendiri sebagai suatu tenaga rohani yang memberi kekuatan, mengisi asas yang hidup dan bekerja. Bila mana hati dibuka untuk pengaruh kebenaran dan kasih surgawi, maka asas-asas ini akan memancar keluar seperti sungai di padang pasir yang menghasilkan buah-buah yang muncul di tempat yang mandul dan kerdil. Dikutip dari buku Alfa dan Omega, Jili 3, halaman 192-193. Demikianlah baca renungan pagi kita pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Ibu Lina, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, setoraku dalam Tuhan. Renungan pagi hari ini berhubungan erat dengan renungan pagi kemarin, tanggal 8 Maret. Allah Bapak memberikan hati yang baru kepada kita, yaitu dengan menerima Kristus tinggal dalam hati kita. Hari ini Allah Bapak akan membuat kita berjalan menurut ketetapannya. Bagaimana caranya? Ayat inti renungan hari ini jawabnya. YSKL 36, R27 berbunyi. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Allah Bapak memberikan rohnya untuk diam di dalam batin kita, dan oleh kehadiran roh Bapak tersebut, Bapak akan membuat kita hidup menurut segala ketetapan Bapak. Pertanyaannya adalah, bagaimana caranya kita menerima rohnya Bapak? Sebab oleh karena dosa, kita sudah terpisah dengan Bapak. Caranya adalah melalui anak Allah. Christian Education halaman 239 paragraf 1 menjelaskan, Di dalam dia, pengantara dengan Bapak diungkapkan. Melalui dia, undangan diberikan. Marilah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kermizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun warna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Siapakah dia yang dimaksudkan dalam ayat ini? Yesus Kristus tentunya. Sebab Yesuslah pengantara kita kepada Bapak. Jadi, dalam Yesus telah dinyatakan sang pengantara kita kepada Bapak, dan melalui Yesuslah undangan Yesaya 1 ayat 18 ini dinyatakan, yaitu, Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kermizi, akan menjadi putih seperti salju. Karenanya jelas bahwa Tuhan dalam huruf besar itu adalah Allah Bapak, dan undangan itu Allah Bapak nyatakan melalui anaknya, yaitu Yesus Kristus. Sebab hanya satu jalan masuk kepada Bapak, yaitu anaknya, Yesus Kristus. Jadi, meskipun kita sudah terpisah dari Bapak oleh karena dosa kita, tetapi Bapak berikan jalan kembali, yaitu anaknya, agar kita dapat bersatu kembali dengan Bapak. Perhatikan tulisan roh nubuat berikut ini untuk melihat peranan Bapak dan anak dalam hidup kita. The Youth Instructor, Juni 22, tahun 1893, paragraf 8, berkata, Berikan hatimu kepada Allah dan serahkan kehendakmu kepada kehendak Kristus. Apakah maknanya kita memberikan hati kita kepada Bapak, tapi kehendak kita kepada anaknya? Artinya bahwa, wujud dari menyerahkan hati kita kepada Bapak adalah dengan menyerahkan kehendak kita kepada kehendak anaknya. Sebab kehendak itulah kegiatan yang terjadi di dalam hati. Dengan menyerahkan kehendak kita kepada kehendak Yesus, maka itu artinya Yesuslah yang berkuasa dalam hati kita. Dan bila Yesus yang berkuasa dalam hati kita, maka itulah makna hati diserahkan kepada Bapak. Kita tidak bisa berkata bahwa hati kita sudah kita serahkan kepada Bapak, tetapi dalam prakteknya kehendak kita yang harus jadi. Karenanya, jika Allah Bapak yang akan membuat kita berjalan menurut ketetapannya, maka kita harus menyerahkan hati kita kepada Bapak, yaitu dengan menyerahkan kehendak kita kepada kehendak Yesus. Jika Yesus yang berkuasa dalam hati kita, maka dijamin kita berjalan menurut kehendak Bapak, sebab kehidupan Yesus adalah kehidupan yang menurut ketetapan Bapaknya. Hukum Bapaknya tertulis dalam hati Yesus. Ingat Masmur 40 ayat 9. Itu sebabnya renungan hari ini berkata dalam Bersama Allah di Waktu Fajar halaman 85 paragraf 1. Berbunyi, Perubahan tabiat adalah kesaksian bagi dunia bahwa diri menjadi tempat Kristus berdiam. Tempat Yesus berdiam dalam kita adalah di dalam hati kita. Dan bila Kristus berdiam di dalam hati kita, maka kehendak kita diserahkan kepada kehendak Yesus, maka perubahan karakter menjadi nyata. Dan tidak hanya perubahan karakter, tetapi hati kita menjadi sungai pegunungan yang menerima air dari sumber yang tidak pernah kering, sejuk, dan berkilauan. Hal ini karena Yesus berdiam dalam hati kita. Roh Nubuat berkata dalam Councils on Health halaman 400 paragraf 1, Kita harus memiliki Kristus di dalam hati kita sebagai mata air yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal, menyegarkan semua yang berhubungan dengan kita. Nyahwaid menjelaskan bahwa saat kita memiliki Kristus dalam hati kita, maka dari dalam hati kita akan mengalir aliran air hidup yang berasal dari Yesus. Roh Nubuat juga menjelaskan dalam Testimonies for the Church vol. 6 halaman 51 paragraf 2, Kristus mempersembahkan kepada kita yang haus air kehidupan agar kita dapat minum dengan bebas. Ketika kita melakukan ini, kita memiliki Kristus di dalam diri kita sebagai mata air yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Maka kata-kata kita penuh dengan kelembapan, kita siap untuk menyirami orang lain. Jelas bahwa saat kita memiliki Kristus di dalam hati kita, maka Kristus yang adalah mata air kehidupan akan terus-menerus memancarkan air hidup sampai kepada hidup yang kekal, dan air tersebut kita dapat gunakan untuk menyirami orang lain. Inilah makna Allah Bapak membuat kita berjalan menurut ketetapannya, yaitu dengan memberikan rohnya, dan kita dapat menerima roh Bapak dengan menerima anak Allah dalam hati kita. Maka, dari dalam hati kita keluar air yang menghidupkan. Itulah yang renungan hari ini nyatakan dalam Bersama Allah di Waktu Fajar, halaman 85 paragraf 3. Bila mana hati dibuka untuk pengaruh kebenaran dan kasih sorgawi, maka azas-azas ini akan memancar keluar seperti sungai di padang pasir yang menghasilkan buah-buah yang muncul di tempat yang mandul dan kerdil. Prinsip atau azas yang keluar dari dalam hati kita selaras dengan ketetapan Allah. Itu sebabnya memancar seperti sungai di padang pasir dan menghasilkan buah di tempat yang mandul atau yang tandus. Inilah pentingnya kita menerima roh Bapak melalui anaknya, agar Bapak membuat kita berjalan menurut ketetapannya dan kita menjadi saluran berkat kehidupan bagi orang lain. Sebab anak Allah yang adalah Adam yang akhir, yang telah menjadi roh yang menghidupkan, tinggal dalam hati kita. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amen. Mari kita berdoa. Bapak kami yang di sorga, ala pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, ala yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anakmu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang indah pagi hari ini. Nasihat yang penting bagi kami, yaitu, agar Kristus berdiam di dalam kami, tinggal dalam hati kami. Sebab oleh kehadiran Kristuslah, Allah Bapak membuat kami berjalan menurut ketetapannya. Sebab kehidupan Kristus adalah kehidupan yang menurut akan kehendak Bapak, dan oleh karenanya, hidupnya, yaitu rohnya, yang kami perlukan untuk dalam hidup kami, sehingga kami dapat berjalan sesuai dengan kehendak Bapak. Karenanya, tolong kami ya Bapak, curahkan roh anakmu dalam hati ini, tinggallah dalam hati kami ya Yesus, kehendakmu yang jadi, berserta kami sepanjang hari ini, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa, hanya melalui anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.